hai oke deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to the channel ya jadi saya hari ini akan memberitahu cara untuk pemasangan airscope reking di Yamaha Scorpio kita akan memasang ya memberi paham untuk teman semua yang belum tahu caranya ya untuk pemasakan airscope reking di Yamaha Scorpio selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi untuk pemasangan airscope reking di Yamaha Scorpio jet itu sebenarnya sangat mudah ya yang diperlukan hanya airscope nya itu sendiri ya milik reking ya kemudian kabel T jadi kabel T untuk pengikatnya karena untuk di Yamaha Scorpio sendiri nggak ada tapa-tapaan atau dudukan untuk pasang baut jadi dipermudah pemasangannya menggunakan kabel T jadi ini saya semalam membeli kabel T yang ukuran besar ya jadi buat buat kawan semua dipermudahkan menggunakan kawat yang besar ya eh kawat menggunakan kabel T yang besar sebenarnya menggunakan yang kecil juga bisa cuman untuk mempermudah lebih mempermudah menggunakan yang besar ya jadi nggak palanya nyamung-nyamung lagi oke langsung kita pasang aja oke jadi kita langsung pasang aja ya guys jadi untuk pemasangan kabel T nya kita memerlukan satu dua tiga hanya memerlukan tiga kabel T bila cukup ya atau panjangnya sampai selesai kita hanya memerlukan tiga kabel T jadi untuk pertama kita pasang ini ini ya posisinya PNP disini ya jadi terlihat rapi kita masukkan kabel T dulu kita masukkan kabel T dulu oke oke bye bye ini jadi langsung aja kabel siang masuk ya simple banget ini karena panjang ini giliran untuk yang bawah ya pokoknya usahain bersimpal mungkin pemasangannya selamat menikmati 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 saya memakai dua ya di depan dua dan di atas satu berarti total kabel pi lima buah ya selamat menikmati